hai 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 yo man channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya nyo man channel Oke sobat kali ini saya akan membuat tutorial membuat pemdasaran untuk pemansing ikan nila jadi bahan-bahannya sangat mudah didapat juga murah sekali ini berbahan dari limbah singkong atau ketila pohon atau bikayu jadi bahan pertama hanya ini menggunakan limbah singkong tadi yang udah diparut ini dari fermentasi 2-3 hari udah sangat basi baunya juga udah eh isinya dalam untuk membuat pemdasaran paling bagus di fermentasikan lebih-lebih dahulu dari bahan-bahan cuman menggunakan dua bahan singkong ini singkong limbah ini sama pakan ayam pakan ayam bisa menggunakan juga pakan bebek tapi yang kalau pakai bebek terlalu mahal mendingan pakai pakan ayam yang kualitasnya terjangkau lebih murah jadi untuk jenis-jenis ikan ikan nila itu biasanya cenderung memakan eh jadi dari kesemua dari kedua bahan ini ini semuanya termasuk bahan tambahan untuk pakan ternak hewan maupun ikan ikan bisa ikan nele juga ikan nila jadi seperti halaman yang dilansir pada fakultas blogger fakultas biologi Universitas Jendratus Jerman mengatakan bahwa dari limbah singkong atau limbah ketila pohon ini sangat bagus kandungan yang biasanya untuk pakan ternak ikan nila maupun ikan nele untuk khususnya untuk ikan dapat juga untuk hewan sebenarnya jadi kalaupun panduan gizi yang untuk pakan ayam tidak tidak ditakutkan lagi soalnya ini pabrikan yang ini ini semuanya hanya untuk membuat eh istilahnya bahan-bahan dari ketelah ini menjadi menjadi kalis kalaupun cuman ketelah saja ini akan mudah hancur dimasukkan kedauan air soalnya kita menggunakan untuk bom dasar jadi harus eh agak-agak istilahnya agak-agak-agak lembek ya jadi enggak biar enggak cepat hancur di dalam air jadi untuk ikan untuk mengumpulkan ikan pakai menggunakan bom dasaran ini ini untuk bagus ya ini sangat bagus soalnya ini eh ikan seperti ikan red devil pada umumnya sekarang di waduk lada selitang lagi menjadi perbincangan ini enggak akan doyan memakan upom seperti ini soalnya red devil sendiri adalah sedis ikan karnivora pemakan serangga cacing eh ikan-ikan kecil juga telur-telur ikan itu pun juga dalam-dalam Wikipedia juga sudah jelas ada disitu jadi enggak enggak asal ngomong saya untuk selanjutnya nih bahan-bahan kedua bahan ini kita campur kemasukan ke dalam wadah dulu masukkan ke dalam wadah jadi perbandingannya ini saya beli tiga kilo jadi eh kalau di tempat saya sangat murah sekali ini harga cuman lima ribu kemudian pakan ayamnya ini lapan ribu jadi sangat-sangat hemat ini hanya untuk bom dasarannya bom dasar bukan untuk bom jalan istilahnya bom jalan itu eh kalau kita mancing di awal mancing kita eh ngumpulin ikan dulu kemudian pada saat kita mulai mancing kita me me memasukkan bom kecil-kecil terlebih dahulu tapi menggunakan pelet bubuk ataupun pelet super ataupun juga konfit eh yang seperti sosis itu kalau di wadah kita namanya pure ini kita masukkan ini berbeda dengan perbandingan eh satu kilo satu kali satu satu banding tiga ini ini nanti jadinya akan sangat padat sangat kalis sekali terkadang saya membuatnya 5 kilo 5 kilo limbah ketela ini limbah ketela ini dengan satu kilo eh pakan ayam ataupun pakan bebek pakan bebek sebenarnya lebih bagus cuman harganya relatif agak mahal jadi saya mendingan pakai eh pakan ayam dan juga harganya lebih murah punya sama saja fungsinya cuman eh di samping untuk membuat adonan ikan dari kalis juga bagus juga untuk ikan nila tapi yang paling bagus untuk ikan nila adalah pakan dari pakan yang untuk pakan ayam ini semua bahan kita campur kita aduk aduk seperti ini kalaupun nanti terlalu kering terlalu apa isinya terlalu enggak kurang-kurang kalau mau di di aduk nggak mau kalis kita tambah air aja nggak apa-apa tapi jangan terlalu banyak nah seperti ini didiamkan sebentar supaya eh tekstur dari pakan ayamnya ini atau sendratnya ini biar hancur dulu ini kan masih keras jadi biar hancur dulu kita tidak diamkan sekitaran beberapa menit 30 menit atau berapa Hai mari saya ini menunggu profitnya gampang diaduk saya persiapkan eh pakai gilingan kalau saya persiapan gilingannya kalau dengan menggunakan gilingan ini teksnya akan seperti ini jadi lebih padat lebih padat kalau yang malah belum digilingkan seperti ini masih belum tercampur rata jadi kalau kita mau memadarin lagi ini tadi gede giling ulang hasilnya lebih akan lebih bagus lagi jadi saya giling dua kali kalau pun enggak ada gilingannya diaduk aja diaduk terus seperti kita membuat ketuk itu juga bisa sama saja ini untuk meringankan pengadukan saya menggunakan pakai gilingan seperti ini terlihat 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 teksturnya masih kasar belum padat ini saya giling ulang saya giling dua kali kalau biar lebih padat lagi jadi kalau pada waktu kita nebar ke waduk untuk mengumpulkan ikan jadi enggak mudah hancur di dalam air ya tapi awet lagi ini proses penggilingan untuk wandul wandul pengumpul ikan nila bahan-bahan nya sudah seperti tadi yang saya bilang ini pakai penggilingan oke sobat sudah di waduk pada tintang kita coba bom dasaran yang ini semoga ada hukap babuan nanti jadi untuk jenis bom ini soalnya redevil gak doyan soalnya ini berbahan dasar dari singkong atau ketela atau bigayu jadi yang jelas redevil gak doyan ada ada pembuktiannya di video saya sebelumnya yang video underwater underwater kamera yang kamera bawah air waduk pada tintang dimana disitu saya menebar ini bom ini pakan untuk nila ini pengumpul ikan ini yang dimana disitu terbanyak terbanyak itu ikan redevil cuman dia gak makan jadi bom untuk dasar ini efektif untuk ikan nila soalnya ikan-ikan lain gak mau makan oke kita lemparkan bom dasarnya dulu setelah itu setelah udah lempar tunggu beberapa saat kita menggunakan umpan pelet kita menggunakan umpan lumut cuman untuk bom jalannya bisa pure ataupun juga pelet bubuk lainnya sesuai selera teman-teman oke kita bom dulu selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati